Selamat datang, terima kasih. Untuk video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara untuk menghapus user account di Windows 10. Cara yang pertama, kita masuk ke sub menu di sud kiri bawah. Kemudian kita pilih setting. Kemudian di bagian account, kita pilih. Kemudian di bagian family and other user. Kemudian di bagian other user, kita bisa melihat akun-akun yang sudah pernah dibuat. Untuk menghapus akun, tinggal kita pilih akun yang akan kita hapus. Kemudian pilih remove. Oke, sebatas informasi, untuk akun yang dihapus, data yang ada di sini, di data di desktop, dokumen, download, musik, picture, video akan dihapus. Untuk setiap user mempunyai dokumen, download, musik, picture, video masing-masing. Jadi, tiap user itu mempunyai folder dokumen, download masing-masing. Tetapi untuk drive D, tidak akan ikut terhapus. Jadi, pastikan kalau misalkan ada data yang masih perlu di backup atau perlu disimpan, dipindahkan dulu ke drive D atau di tempat penyimpanan yang lain. Kalau sudah yakin akan dihapus, kita klik delete account and data. Maka, akun 1 akan dihapus. Oke, ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita masuk ke start menu lagi. Kemudian kita ketikkan control panel, seperti ini. Kemudian kita pilih control panel. Kemudian di bagian user account, jika view by category, jika view by large atau small icon, maka kita pilih yang user account. Kita kembalikan ke kategori. Kita pilih user account. Kemudian di bagian user account, kita klik. Untuk menghapus account yang lain dan posisi kita ada sebagai admin, maka kita klik manage another account. Bisa kita lihat untuk account 1 tadi sudah terhapus. Sekarang kita akan menghapus account 2 dengan cara ini. Kita klik user yang akan kita hapus. Misalkan account 2. Kemudian kita pilih delete the account. Untuk cara kedua ini, ada dua pilihan. Yang pertama, menghapus account dengan file yang ada di dokumen, musik, picture, download, dan video. Jika kita ingin menghapus juga data yang ada di situ, kita klik delete file berserta account. Maka akun 2 akan terhapus. Dan satu cara lagi, kita klik lagi akun 3. Kita akan menghapus akun 3 misalkan, tetapi kita ingin datanya yang ada di dokumen, video, download, musik, tetap ada. Maka kita pilih pilihan yang ini, keep file. Jadi kita delete account, kemudian pilih keep file. Maka nanti data yang ada di dokumen, musik, picture, video, akan disimpan di desktop dengan nama akun 3. Coba ya, kita hapus dengan cara keep file. Delete account. Oke, kita tunggu dulu. Ini lagi proses pemindahan data. Oke, sudah terhapus. Untuk akun 3, coba kita cek di desktop. Oke, untuk foldernya ini, sesuaikan dengan nama laptop. Kita klik. Maka akan muncul akun 3 yang kita hapus tadi. Bisa kita lihat untuk akun 3-nya. Lalu stop. Saya ada bikin satu file namanya test dan masih ada file-nya. Oke, favorit juga masih. Musik juga, masih ada file test. Cara yang ini, khususnya untuk yang ingin membit up data yang di dokumen, maka bisa menggunakan cara ini. Saran saya, sebaiknya jika memang ada data penting yang masih tersimpan di desktop, dokumen, download, musik, picture, ataupun video, sebaiknya untuk disimpan atau di update terlebih dahulu, di drag date, ataupun di tempat penyimpanan yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu. Terima kasih yang sudah men-support channel ini dengan klik tombol subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.